Oke Assalamualaikum kita lanjut ya ke contoh ke tipe yang terakhir yakni Debt Investment yang diukur menggunakan Fapol atau Fair Value Trout Profit and Loss Nah jadi dia dibagi menjadi dua teman-teman yang pertama ada Trading Trading ini artinya dia dapat diperjualikan dan yang kedua ada Fair Value Option Nah perbedaan mendasar daripada Trading dan Fair Value Option itu terdapat pada jurnal penyesuaian Fair Value nya teman-teman Berlaku terhadap jurnal pencatatan Unrealized Holding Game nya Nah kalau misalkan dia Trading Trading itu dia akan melakukan penjurnalan dengan cara Fair Value Adjustment pada Unrealized Holding Game Nah ini saat terjadinya keuntungan ya teman-teman Jadi Fair Value Adjustment nya bertambah di kredit Dan keuntungannya ini Unrealized Holding Game nya bertambah di kredit Nah disini dikasih strip income artinya dia bakal masuk ke other income dan expense Sedangkan untuk Fair Value Option Nah kenapa sih dia menggunakan Depth Investment pada Unrealized Holding Game Karena penyesuaian Fair Value menggunakan metode Fair Value Option ini dia disesuaikan secara terpisah Jadi per jenis investasi hutang gitu Kalau yang dua atas ini dia per portfolio ya Misalkan ada tiga jenis hutang nih Tiga jenis investasi hutang Nah kalau dia disesuaikan secara bersama-sama itu kita menggunakan Fair Value Adjustment Untuk Pochi with Receiving dan Vapol yang Trading Sedangkan untuk Fair Value Option Dia menggunakan Depth Investment karena dia disesuaikan itu secara terpisah masing-masing Kita langsung masuk ke contohnya aja Sebentar Kita langsung masuk ke contohnya ya nanti Sebelumnya Tadi trading itu terkait investasi hutang yang diperjual belikan ya dalam waktu singkat Kita langsung ke contoh latihannya aja Ini contoh latihannya Contoh diasumsikan pada 31 Desember 2019 Western Publishing Menentukan untuk Menunjukkan trading securities portfolio Nah data pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut Bisa dilihat ya disini Ada tiga jenis portfolio tradingnya Ada dari Burlington, ada GM Corporation, ada Time Warner Ini cara perlakuannya sama seperti kita menghitung saat diukur menggunakan Pochi teman-teman Jadi kita mengakui dulu nih berapa sih keuntungan atau kerugian dari penyesuaiannya Dengan cara apa? Dengan cara fair value Dikurangi dengan amortisasi cost atau carrying value ya ini ya Lanjut Yang kedua juga sama kita cari semua yang kedua juga sama kita cari semua carrying value nya dengan cara fair value nya dengan cara fair value dikurangi amortisasi cost Ini juga Setelah semuanya dicari kita total ya Yang pertama Kita total Nah disini dia hasilnya positif artinya dia mendapatkan keuntungan ya Karena disini ada untung Rp7.000, Rp9.000 dan untung Rp5.000 Sehingga kalau dinehatkan itu di total Total portfolio dari ketiga investasi ini memperoleh keuntungan sebesar Rp3.750.000 Lalu fair value sebelumnya disini 0 ya Sehingga adjustment balance nya berapa Berarti Rp3.750 dikurangi 0 Dia positif Rp3.750.000 Artinya fair value adjustment ini mengalami keuntungan Sehingga kita akan membuat jurnal Fair value adjustment di debit pada unrelated holding gain or lost strict income di kredit Nah Ini ya Nah disini ada keterangan Meskipun debt investment untuk trading Perusahaan tetap menghitung amortisasi cost Dan pada akhir periode Membuat jurnal penyesuaian fair value Nah bisa dilihat disini Disini ya Nah Jadi untuk semua investasi ini Emang diwajibkan untuk membuat amortisasi teman teman Gak ada yang dibedakan ya Jadi yang membuat perbedaan dari masing-masing pengukuran itu Cuma di penyesuaian fair value nya aja Oke jadi semuanya tetap wajib membuat amortisasi dan tabelnya gitu Nah itu contoh yang trading Lanjut ke contoh yang fair value option Nah disini perbedaannya dari yang trading itu cuma di jurnalnya aja Nah tadi karena kita portfolio ya Ini kan kalau gini portfolio ya Disesuaikan secara bersama-sama Itu kita membuat jurnalnya menggunakan fair value adjustment Sedangkan nanti di fair value option ini Kita menyesuaikan yaitu per jenis investasi hutang Sehingga kita membuat jurnalnya langsung mempengaruhi nilai dari investasi Dalam hal ini contohnya misalkan kita untung Debt investment pada underlying gain loss strip income Kita langsung masuk ke contohnya aja Sebelumnya kita baca dulu nih sedikit materi ya Perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan Termasuk investasi hutang pada nilai wajar Dan semua keuntungan dan kerugian terkait dengan perubahan nilai wajar Dilaporkan dalam laporan nabah kerugian Nah tujuan dari fair value option itu adalah Untuk mengeliminasi atau digunakan jika penetapan tersebut mengeliminasi Atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi ya Jadi tujuan itu untuk mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan Yang kadang disebut accounting business Jadi contohnya itu Maaf tujuannya itu untuk mengurangi inkonsistensi pengukuran dan pengakuan Nah ketentuan itu ada tiga teman-teman Yang pertama fair value option itu diterapkan untuk setiap instrumen ya Bukan per portfolio tapi setiap instrumen Misalkan ada dua instrumen berarti kita sesuaikannya satu-satu Sehingga nanti dia bakal langsung mempengaruhi nilai debt investment Yang kedua fair value option umumnya tersedia hanya pada saat perusahaan pertama kali membeli aset keuangan Atau menimbulkan kewajiban keuangan Disini dia bisa digunakan saat kita baru pertama kali membeli aja gitu Gak bisa digunakan di tengah periode tiba-tiba ganti ke fair value option itu gak bisa Dan yang ketiga harus mengukur aset keuangan pada nilai wajar Sampai dengan perusahaan tidak lagi memiliki aset keuangan tersebut Artinya selama kita masih memegang debt investment itu Sama itu juga kita harus terus mengukur nilai wajarnya Sampai kita gak megang lagi itu aset Langsung ke contoh soalnya Oke ini adalah contoh soal yang terakhir ya Yakni fapol fair value option teman-teman Nah misalnya kita baca contoh soalnya Hardi membeli bonds yang diterbitkan oleh bank Jerman ya Bank pusat Jerman Nah Hardi berencana untuk menyimpan ya investasi hingga tanggal jatuh tempat Nah jadi untuk fair value option ini dia bukan untuk diperdagangkan Tapi dia untuk disimpan juga gitu Bukan untuk diperdagangkan ya Nah pada tanggal 31 Desember 2019 Nilai amortisasinya adalah 100 ribu teman-teman Sedangkan fair value-nya adalah 113 ribu Oke sehingga nilai unrealized holding gainnya bisa kita cari ya Fair value dikurangi amortisasi costnya Karena fair value lebih besar daripada amortisasi Jadi otomatis akan terjadi keuntungan unrealized holding gainnya Di sebelah kredit nanti Oke saldo sebelumnya fair value adjustment adalah 0 Sehingga fair value adjustment pada tahun 2019 Adalah sebesar 13 ribu dikurangin Atau ditambah 0 ya Sama dengan 13 ribu di sebelah debit Nah atas perlakuan ini Jurnal yang kita buat apa Jadi di sebelah debit itu Tip investment ya Langsung mempengaruhi nilai dari instrumen utang tersebut ya Pada unrealized holding gainnya Loss Dikasih strip income Karena dia bakal masuk ke OEA Ini 31 Desember 2019 Sebesar berapa? Sebesar 13 ribu ya Ini juga sebesar 13 ribu Nah jadi penyesuaiannya Adjustment ya Dan fair value adjustment Adjustment aja Kita langsung menggunakan debt investment Langsung mempengaruhi debt investment Sebabnya apa? Ini bisa dibaca Nah berbeda dengan debt investment untuk trading Debt investment fair value option Dan penyesuaian langsung dilakukan pada akun debt investment Bukan akun fair value adjustment Karena fair value adjustment berlaku per individu Per individu investasi Bukan per grup porto Sehingga dia langsung menggunakan akun debt investment Bagaimana jika memiliki 2 investment Berarti kita membuat jurnal ini juga 2 Misalkan ada lagi nih Ada investasi lagi Kita contohkan ya Ada investasi lagi Dengan amortisasi kosnya berapa? 90 ribu gitu Misalkan fair value adjustmentnya Dia 120 ribu Ini kan ada 2 investasi ya Atau lebih kecil aja 80 ribu 80 ribu 80 ribu Nah Otomatis kita juga perlu membuat jurnal penyesuaian Dengan jurnal terpisah Karena disini dia Per value nya Dari amortisasi Dan ini kita contoh dari AS Corporation Dia terjadi kerugian Sehingga Akun adjustmentnya itu Ada disebelah Credit Credit ya Disini Sama dengan 10 ribu Di sebelah credit Jurnal ini bagaimana? Jurnal ini berarti Unrealized holding gain Di sebelah debit Pada creditnya Credit investment Sebesar berapa? Sebesar Ini 10 ribu Jadi kita membuat jurnal itu Satu-satu lah Oke Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kurang lebih maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh